Assalamualaikum sahabat kuliner, saat ini saya sedang berada di Haris Convention Hall di Bekasi untuk menjadi salah satu pendemo pada acara baking demo bersama Palembum Margarin Nah, kita saksikan Terima kasih telah menonton! Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya, terima kasih banyak ibu-ibu dan beberapa bapak yang sudah berkenan hadir Halo teman-teman semua, saya senang sekali disini bisa bekerja sama dengan Bu Fatma yang kita sudah tahu memang ahlinya bidang kuliner ya dan baking kita mau kerja sama karena kita punya misi yang sama yaitu untuk mengembangkan dan melestarikan kuliner dan baking tradisional Indonesia dan mengembangkannya bersama-sama jadi kita mempunyai misi yang sama dengan Bu Fatma dan makanya untuk hari ini kita akan sebagai realisasi dari bisnis itu kita akan kerja kelasan baking demo ini kalau menurut laporan tahun lalu, Sinar Mas Group itu adalah bisnis unit keempat besar di Indonesia dengan penjualan kurang lebih Rp122.000.000 nah ini kenapa sih Sinar Mas Group? hanya untuk supaya ibu-ibu tahu bahwa kita berusaha terbesar dan kita sangat serius juga pada produk-produk kita jadi kita gak main-main acara ini akan lebih banyak lagi kita kerjakan bersama-sama dengan Bu Fatma juga dengan klubnya NCC juga dan kita harapkan partisipasi dari ibu-ibu, bapak-bapak semua sehingga acara ini bisa sukses inilah dia Senior Technical West Region Chef Kopo Hidayat mari berikan tebuk tangan yang setahun keria inilah dia Chef Bapak Mahalat kali ini saya akan mendemokan 6 resep kalau biasanya di Baking Demo pada umumnya 4 resep tapi ini 6 resep sangat spesial semuanya adalah merupakan resep-resep yang warisan dari kelezatan yang jadu-jadu ini adalah Nadras Syahab jadi masih saudaranya dengan Najwa Syahab juga loh keren ya nah mirip ya dengan saya dia karena di beberapa acara saya selalu bersama dia jadi kalau saya invisible gitu dia yang menggantikan Syahab sebenarnya kita bisa buat beragam rasa misalnya mau rasa pandan berarti pas masak ditambahkan dalam pandan ini kita seringin buat kek kursi prior saya masukkan jalanin ibu tau pak kita sudah mulai kurang nasi ini antara gilai masalah suhur dan pemakan nasi juru ibu itu asli jeruk atau jeruk koregano? baru pertama kali ikut kayaknya seru juga banyak masukan-masukan yang saya belum pernah tahu jadi tahu acaranya bagus menarik nambah wawasan juga bisa buat dipraktekan bisa buat dijual juga komersil ya kalau bisa jangan keknya aja mungkin ada ke menu kuliner lainnya saya sih sudah dua kali ikut ini ya pertama kemarin yang di Alium Hotel itu 2019 ini yang kedua kalinya ikut karena acaranya itu bagus pokoknya menambah wawasan deh menambah teman juga menambah ilmu juga dan dapat sertifikat juga ya pak ya? sebagai pemula di dunia kuliner acara ini sangat bermanfaat banget ya saya sudah lama mengidolakan ibu Fatma tapi baru kali ini bisa bertemu terus aduh pengalamannya gak bisa dilupain ikut acara ini menurut saya ya bagus apalagi mau lebaran ada kue-kue cookiesnya itu bisa untuk dijual lagi peluang besar gitu pokoknya bagus deh bagus pasti bakal ikut lagi lah tapi ada lagi hai terima kasih ibu Fatma semoga semoga apa yang kami harapkan ibu Fatma selalu membuat inovasi-inovasi kue yang enak bejat disukai oleh semua kalangan dan dari hata yang termas sampai yang termurah ya tapi ini rasanya tetap enak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih